Intro Sidang pengujian ketentuan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD yang berakhir sejak anggota yang baru mengucapkan sumpah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 di gelar Mahkamah Konstitusi. Dengan agenda memeriksa permohonan pemohon, Ignatius Supriyadi, seorang warga negara yang berprofesi sebagai advokat. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, pemohon berpandangan pasal-pasal tersebut multitafsir. Karena dengan pasal tersebut, maka seseorang dapat menjadi anggota legislatif lebih dari dua kali. Bahkan dalam sejumlah pemberitaan, ada anggota legislatif yang terpilih untuk menjadi anggota legislatif hingga enam kali berturut-turut. Tanpa ada pembatasan, berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai anggota legislatif. Pemohon mengungkapkan, jika dirinya ingin menjadi anggota legislatif, dan akan sulit mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jika pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Pemohon menilai, tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar seorang anggota legislatif dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Sortoye memberikan nasihat kepada pemohon kedudukan hukum sebagai pembayar pajak hanya sesuai jika undang-undang yang diajukan terkait dengan keuangan negara, perpajakan, dan kekayaan negara. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arifidayat juga memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki kedudukan hukum pemohon, karena akan lebih kuat jika pemohon merupakan kader partai politik yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau pemohon pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Ilham Muhammad Hamdi, MKTV News, Melaporkan.